Terima kasih telah menonton Rumor mengenai kepindahan Erwin Ramdhani ke Persik Kediri sudah semakin kuat, usai Persib Bandung resmi melepas sang pemain. Ia dilepas oleh manajemen tim Pangeran Biru, setelah bergabung sejak musim 2019-2020 lalu. Persib Bandung mengumumkan perpisahan dengan Erwin Ramdhani, melalui unggahan di akun Instagram Tim Maung Bandung. Hatur nuhun Erwin Ramdhani, untuk totalitas dan kebersamaannya selama ini. Sukses terus untuk karirmu berikutnya. Dilansir dari Transfermark, Erwin Ramdhani termasuk menjadi pemain supersub dari Persib Bandung. Ia lebih sering menjadi pemecah kebuntuan tim Pangeran Biru, pada gelaran kompetisi Liga 1. Selama berseragam Persib Bandung, Erwin Ramdhani telah mencetak 8 gol dan 2 asis, dari total 69 pertandingan. Berdasarkan rumor yang beredar, sang pemain tak perlu menunggu waktu lama untuk mencari klub baru, seusai hengkan dari tim Maung Bandung. Dengan harga pasaran sebesar 2,17 miliar rupiah, Erwin berpotensi besar untuk direkrut Persib Kediri, yang sejak jauh hari telah kepincut dengan permainannya. Erwin bisa diproyeksikan sebagai pesaing dari Riyadno Abiyoso, maupun Niftahul Hamdi, untuk mengisi posisi kanan penyerangan tim Macan Putih. Sampai saat ini, Persik Kediri dikabarkan belum berhenti mengejar tanda tangan Erwin Ramdhani. Walaupun sebelumnya, mereka dikabarkan gagal mendapatkan incaran pemain Persib lainnya, yakni Hen Hen Herdianna. Namun tentunya bukan perkara mudah, mengingat Erwin saat ini juga menjadi target dari beberapa tim lainnya. Menarik kita tunggu, apakah Persik Kediri mampu merekrut Erwin Ramdhani? Aduh sikut dengan Dewa United, Persik Kediri buru ex-wonderkit Persebaya. Sosok Mohamad Supriyadi, yakni ex-wonderkit Persebaya Surabaya, kabarnya akan segera berlabuh di tanah Kediri. Kabar tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan, akankah pemain 20 tahun itu, menolak pinangan Dewa United? Seperti diketahui, nama Supriyadi menjadi prospek panas, pada bursa transfer pemain musim ini. Sang pemain dikabarkan telah mendapat tawaran, dari beberapa tim Liga 1 lainnya. M. Supriyadi mengakhiri karirnya di Persebaya Surabaya, setelah 4 tahun bergabung. Wonderkit asal Surabaya itu, telah resmi dilepas manajemen tim Bajul Ijo, sekaligus terkena dari dampak evaluasi tim pelatih. Setelah berpisah dari Persebaya Surabaya, M. Supriyadi kabarnya menjadi incaran Persik Kediri, dan juga Dewa United. Setelah keluar dari skuad Bajul Ijo, Persik Kediri langsung memberi rayuan untuk bergabung. Kabar terbaru menyebutkan, M. Supriyadi lebih besar peluangnya bergabung dengan Persik Kediri, ketimbang Dewa United. Informasi transfer itu, terkuat melalui akun Instagram Serdadu Merah Putih. Akun tersebut memberitakan, bahwa sosok M. Supriyadi telah mencapai kesepakatan dengan Persik Kediri, dan diyakini akan segera bergabung. Di musim lalu, Supriyadi tampil lumayan bagus, pada 21 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Ia juga berhasil mencatatkan koleksi 1 gol dan 2 asis, untuk tim Bajul Ijo. Performanya sebagai seorang winger, memang sangat tepat bagi permainan tim Macan Putih. Sang pemain mempunyai kecepatan mumpuni, serta daya juang yang tinggi. Dengan statusnya sebagai pemain muda, Muhammad Supriyadi bisa menjadi prospek menarik, bagi tim Persik Kediri kedepannya. I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world lying, please lord give me a sign, a sign.